Halo, Guys! Nah, kita sedang bersama pemain Nikatan Cinta. Siapa ya? Pasti udah tau dong yang suka tentang Nikatan Cinta. Ini saya, Lijon! Halo, Salam Kenal! Salam kenal semua teman-teman, ya kan? Ready, John? Iya, Kak. Ini banyak banget nih penggemar Nikatan Cinta di Youtube aku nih. Oh, iya? Pasti pada pengen tau nih tentang diri kamu, awal-mula karir kamu tuh seperti apa sih? Jadi, aku sebenarnya orang Medan. Kelayan ke Medan, pesan ke Medan, antara kira-kira. Jadi, pas jaman-jaman itu aku udah ikut model-model gitu. Jadi, dari model aku ada PH dari Jakarta tuh, ya kan tarik gitu lah mau coba guesting aku. Tapi akhirnya aku bulatin pekatanku, coba guesting-guest di Jakarta. Nah, gitu. Karena kalau aku di Jakarta tuh super struggle banget sih. Akhirnya bener-bener terjuang teras banget sih. Jadi, besoknya akhirnya sampai guesting-guest. Dan untuk bisa masuk ke Sinai Peringkatan Cinta ini, aku proses gantinya apa? Jadi, aku pernah satu proyekan sama Mas Iwan. Proyekannya. Cuma karena ada warna sih. Gak jadi. Tiba-tiba, pesaku lagi sukinya. Mas Iwan, nyampun aku, ah, WhatsApp kan. Lagi sibuk apa kan? Saya bilang, ini aja ke TV-an aja sih, mas. Besok ini sukinya gak? Aku udah tau kalau Mas Iwan ini, Amigel, Sinai Peringkatan Cinta. Aku bilang, besok, ah. Karena kebetulan aku besok masih punya. Aku bilang, kayaknya lu bisa bisa dia ngasih. Gitu. Dan dari situ, tanpa mikir-mikir lagi, aku langsung. Lalu saya sukin Katan Cinta ya. Langsung okein. Langsung okein. Langsung okein kalau Mas Iwan. Udah dari situ. Wah, enak banget nih prosesnya ya. Karena memang sebelumnya udah pernah bekerja sama. Sama, iya. Iya kan? Terus, jadi tanpa melalui proses casting, udah bisa langsung masuk di situ. Karena memang saling kenal. Saling kenal. Ini termasuk yang beruntung. Iya. Karena kan yang lainnya melalui proses casting tuh. Ada kandidat-kandidat tuh. Iya sih. Ya, juga-juga sih. Bisa... Mungkin karena... Sebelumnya udah kenal sih kan. Dan pas... Dan tau juga acting kamu. Dan pernah, aku sempet casting juga sih. Jadi waktu awal-awal pas... Sebelum coding kandidat-kandidat ini sama Mas Iwan. Udah di casting itu udah DMN sih. Sempat casting. Jadi profilnya udah ada DMN? Profilnya udah ada DMN. Dan kamu di kandidat-kandidat ini berperan sebagai siapa? Oh di kandidat-kandidat berperan sebagainya. Ricky. Ricky ini sebenarnya teman model si Elsa. Cuma di situ dari awal ke... Dari beberapa tahun yang lalu. Ricky ini benar-benar apa ya. Iya, tergila-gila sama si Tansai. Sampai akhirnya sangkin kegilaan itu. Jadi dia bergerak. Hucin ya? Hucin. Hucin masa sekarang. Iya, bakalan-keren. Ambilnya rela belakang. Makan lakuin apa aja untuk mendapatkan cintanya. Cuma terhalang gara-gara, setelahnya bagikan. Iya, setelah bagikan. Dan kamu berarti... Di sinatronika dan cinta ini, udah dikontrak panjang atau bagaimana? Kalau dikontrak sih... Kayaknya emang dikontrak yang dikontrak yang dikontrak. Sebelumnya kan kesehatan semuanya udah sempat. Ada perunjangan juga dengan kesehatan sih mungkin. Mungkin kalau takipa juga. Ya, kalau dilihat dengan karakter kamu di sinatronika dan cinta ini akan panjang. Ya, aku sih berdoa. Semoga panjang. Semoga panjang. Cuma kan itu semua tergantung. Seperti kemensi apa-apa. Nah, untuk pen-easer sendiri. Ada nggak yang di Instagram kamu udah marah-marah atau bagaimana gitu? Ya, dari awal pengunjuan Siri kini juga sih. Sampai seribu lebih tuh komen dan jadar semua. Mereka bilang gak sopan sama orang tua lah. Gini-gini, belagu banget. Memponjok tuh, gitu-gitu. Segala macam kata-kata ada di situ. Berarti kamu hebat menggerakkan di toko itu ya kan? Sampai netizen tuh panas ya. Panas banget. Pada panas ya. Tapi belakangnya sih mereka tuh udah pada senang dengan karakter Siri kini. Gara-gara Siri kini bikin Elsa tertekan terus. Bikin si Elsa stress gitu gitu sih. Dapat dengan dukung kamu udah. Dapat dengan dukung kamu. Dan pada saat di lokasi shooting gimana sih? Kamu kan karakter baru main di lokasi shooting itu. Dengan pemeran-pemeran yang memang Preno udah bermain lama di situ. Untuk penyesuaiannya seperti apa? Ya awal datang sih. Juga base camp untuk berkembang kemain sih. Atau-tau-tau canggung juga. Masih baru bergerak. Tapi ada juga beberapa yang udah kenal kayak si. Gara-gara. Aria. Terus bulu-sulunya udah pernah merujakan bahkan kemudian. Jadi. Paling awal perkenalnya ya. Kenal biasa juga. Terus lama-kelamaan, lama-kelamaan udah sering ngobrol. Palingin gitu aja sih. Menangkat lagi. Ada kesusahan gak kamu memperlankan karakter di Sinusrati yang lanjutnya di Sireni? Ya kalo menurut aku sih. Setiap judul baru itu merupakan satu tantangan dan aku sendiri. Jadi. Kesusahannya sih. Ya aku harus benar-benar mulik lagi. Udah gitu. Dari awal kemunculan kekini udah. Ngobrol dia sama DJ. Gimana karakter kini. Gimana. Gimana. Ya. Dari permasukan juga. Dari segera raja mati ya kan. Ya. Pokoknya. Karakter Sinusrati ini harus dibikin terus seperti ini. Konsisten seperti ini terus. Jangan sampai. Apa namanya. Terbelok-belok itu. Konsisten aja sih. Dan. Menurut kamu. Sinetronika Tanjita ini. Ini kan kalo. Netizen-Netizen kan. Mencintai sinetronika Tanjita. Itu kan. Itu kamu. Berapa antusiasnya. Untuk Sinetronika Tanjita. Untuk kamu sendiri. Dari awal aku. Tawarin aja itu. Karena aku udah antusias banget. Sudah seneng banget. Ya. Dia banget sih. Karena ya. Semuanya udah tau lah ya. Kalau Sinetronika Tanjita. The best nomer satu ya. Menomenal banget. Menomenal banget. Jadi. Ya. Bahkan habis sekarang juga. Masa antusias itu juga masih ada. Iya. Jadi. Karena hal itu juga. Yang bikin aku semangat kerja. Jadi. Ternyata bikin. Karena Sinetron baku. Ternyata sampai. Ya. Sampai. Dia lagi. Dia lagi. Dia lagi. Ya. Kalau untuk keluarga sendiri. Supportnya. Kalau. Alhamdulillah. Keluarga harus support sih. Yang tadinya mereka. Bener-bener jarang sama Sinetron. Sejak. Aku main disitu. Udah mulai ke Bali. Jadi. Dari. Jam setengah lapan. Dari. Dari. Jam matang TV. Gue tonton. Keluarga support. Pacar supportnya. Ehm. Kebetulan sih. Apa namanya. Single. Iya. Masih belum. Ketemu lah. Aduh. Moga-moga pertemukan ya. Moga-moga pertemukan ya. Atau mungkin bisa cinglok juga ya. Hahaha. Hahaha. Aduh. Sekarang kan. Biasa kalau Sinetron Steven itu kan. Banyak cinglok ya. Apa itu. Ada benih-benih itu. Karena itu masih baru sih ya. Belum ya belum. Belum warik-warik aja deh. Hahaha. Tapi kamu kinep gak sih. Di lokasi shooting. Kan. Pemain lain kan. Banyak tuh yang nginep. Karena itu nginep juga sih. Karena yang nginep. Jika misalnya kadang break sore. Pake balik. Balik. Balik rumah. Pemain itu di sana. Kamu juga dapat tempat tinggal ya. Iya. Maksudnya semua. Semua. Pemeran. Bukisan Sinetron tuh. Semuanya dapet kamar ya di sana ya. Semuanya dapet kamar semua. 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 Iya. Dan juga sejadi kalau misalnya lagi. Jadi nunggu Sinetron kita. Bisa balik kamar lu ke Sinetron. Jadi. Sambil kesehatan kita jaga. Semuanya dapet kamar. Semuanya dapet kamar. Ya bener-bener kayak lagi di rumah ya. Tapi itu kesehatan sendiri. Di produk Sinetron di Katan Cinta kan. Katanya. Bener-bener dijaga nih. Sama LPM nya. Iya. Di SMP Tami dan lain-lain lain. Di SMP Tami dan lain-lain lain. Iya. Di SMP Tami. Ya. Dan kita juga sih. Paling tetap kesehatan juga. Kayak. Maksudnya aku juga. Gara-gara. Tapi kalau. Kayak jarga jarak. Kalau pas break shooting. Masih. 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 Wah. Ini temen-temen pemain. Ikatan Cinta. Yang hari ini. Sudah shooting. Cira jadi konteks TV ya. Temen-temen udah pada nonton. Jangan. Terus ya. Nonton Sinetron di Katan Cinta. Setiap hari. Jangan lupa. Jangan lupa. Follow Instagram nya. Dan nonton terus. Sinetron di Katan Cinta. Jangan lupa. Like, comment, subscribe, and share. Thank you ya. Udah ada waktu. Semua. Kita bicara. Semuanya secara burung. Ya kan. Dan. Sebentar lagi. Akan perekat Syiti. Ke lokasi Syiti. Ikatan Cinta. Dan liburan. Isin cukup sebentar ya. Ini liburan. Lebaran hari kedua ya. Ini ketiga. Ini ketiga kemarin kan. Kamu lihat kan. Semalam. Semalam ya. Semalam. Ini benar-benar. Ada waktu liburan. Langsung. Minat di bawah kenaraan kan. Iri kan kalian. Iri. Aku liburan dong. Baru. Baru. Oke. Bye-bye.